Seorang pemuda ditemukan tewas di area bendungan Sungai Widodaren. Sejumlah warga mengetahui sebelumnya pemuda tersebut UCP Stamiras di sekitar lokasi. Jasad Febrianto, 30 tahun, ditemukan tewas mengambang di sekitar bendungan Sungai Widodaren, kecamatan Geringawi pada Jumat pagi. Saat pertama kali ditemukan, kondisi jasad korban mengapung di area bendungan. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang akan pergi ke ladang dengan melintas di area bendungan. Warga yang mengetahui hal itu langsung melaporkan pada pihak kepala desa dan kepolisian. Salah satu warga sekitar mengaku jika korban sebelumnya pada kami sore hingga malam bersama temannya tengah minum minuman keras di sekitar bendungan. Mereka juga bahkan sempat minum di teras rumahnya. Yang meninggal ini, terus terakhir dipulihat ke arah sumnya tahu nggak ke arah bendungan? Nggak tahu kan udah malam, udah malam masih nggak tahu. Posisi arah ke situ nggak tahu, cuman kedengeran ketawa-ketawa dia orang berdua itu di sungai itu. Cuman dua orang. Mada temannya? Iya, dua orang, si Agus sama si Pepe itu. Setelahnya itu saya nggak tahu kan udah malam, posisi gelap. Ya memang sih pertamanya minum. Ada lagi semua pada minum, namanya anak muda kan ya kayak gitu minum-minum. Tapi kan kejadian tambah apa-apa kan kita orang nggak tahu. Habis minum langsung ke bendungan. Sementara itu, Kapol Subsektor Gerih Ibtu Agus Hari menjelaskan pertama kali jasa ditemukan oleh warga sekitar. Hasil olah TKP sementara, terdapat luka pada bagian telinga kanan korban yang masih mengeluarkan darah. Polisi masih mendalami dugaan adanya pesta miras yang dilakukan korban dengan temannya. Jadi berawal mereka ini ada salah satunya temannya yang kebetulan juga masih tidur di situ. Namun karena sudah panik, mereka meninggalkan juga kan. Posisinya seberapa saat itu? Jadi menurut keterangan dari kakak kandunya, posisi mengampang ada di dam itu. Ditolong dan juga diangkat di tempat yang lebih aman. Terus untuk posisi temannya tadi, sekarang gimana? Nah sekarang kebetulan tadi dicari dari Mbah Lurah agar nanti bagaimana kronologisnya dari sejak kapan dia tidur di situ. Nah ini belum-belum ketemu lah. Apa ada dugaan sebelumnya ada pesta miras? Nah ini belum-belum kami ketahui, nanti beridik lebih lanjut. Kalau luka sampai ada darah itu? Jadi kalau luka kebetulan keterangan dari kakaknya yang menolong pertama kali, itu ada hewan. Kalau bahasa Jawa ini cuyung itu menyapik terhadap telinga sebelah kanan. Oleh polisi, jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan otopsi. Kasus ini juga masih didalami Satreskrim Polres Ngawi.